Apa sih sebenarnya sejarah munculnya sunat perempuan? Dari manakah ini muncul? Kok bisa perempuan itu disunat sama kayak laki-laki gitu? Ini penggambarannya. Jadi genitalia itu pakai uang benggol yang ada lubangnya. Ditekan sedemikian rupa. Bagian yang keluarnya ini di klitoris itu. Itu yang dipotong. Kalau dari, mungkin ibu kan juga meneliti dari berbagai daerah dan lain macamnya. Sampai detik ini bu, sunat perempuan itu masih ada? Ada, itu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bincang muslimah? Kembali lagi di Muslimah Talk. Podcast terbaru yang dipersembahkan oleh bincang muslimah. Di podcast ini, saya Gina Farhana akan berbincang dengan beberapa tokoh untuk membahas berbagai topik menarik terkait ibadah, muslimah lifestyle, gender, dan masih banyak lagi. Oke, pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sunat perempuan bersama ibu Lis. Dan untuk episode kali ini, kita juga sudah kedatangan ibu Lis kembali untuk membahas sunat perempuan di pembahasan yang selanjutnya. Karena, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya, sunat perempuan ini pembahasannya sangat panjang sekali. Betul ya ibu ya? Betul, luas. Makanya kita dibikin episode-episode seperti itu. Oke, untuk pembahasan pada episode kali ini, kita akan lebih membahas perihal apakah sunat perempuan termasuk sebuah kekerasan. Karena sebelumnya, kita sudah kenalan perihal sunat perempuan di episode sebelumnya. Mungkin, sahabat bincang muslimah bisa menonton pada episode sebelumnya agar lebih luas pengetahuannya. Oke. Baik, Assalamualaikum ibu Lis. Waalaikumsalam Juna, terima kasih. Kembali lagi ya ibu ya dengan kami di Muslimah Talk. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih mendalam lagi nih ibu perihal sunat perempuan ya ibu ya. Kemarin kita bicara secara global, sekarang mungkin lebih mengerucut bicaranya tentang apakah benar nih sunat perempuan sebuah kekerasan gitu ya ibu ya. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu, kemarin belum dibahas nih ibu. Apa sih sebenarnya sejarah munculnya sunat perempuan dari manakah nih muncul kok bisa? Apakah perempuan itu disunat sama kayak laki-laki gitu? Ya, terima kasih dan saya kira itu pertanyaan cukup penting ya. Karena saya sendiri memberi perhatian cukup lama pada isu sunat perempuan tahun 1984. Saya dengan dokter André Viard melakukan riset dua sisi ya. Jadi riset reference dan juga riset di lapangan. Kemudian dimuat di dalam The Archipel, sebuah jurnal yang sangat bergensi di Perancis. Nah, apakah kekerasan memuncul, apakah sunat perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan? Saya kira dari pembahasan minggu lalu, saya sudah menjelaskan bahwa kenapa sunat perempuan dipersoalkan? Karena dari sisi praktiknya ada dua jenis tindakan yang intinya adalah sebuah bentuk kekerasan. Meskipun bersifat simbolik, kekerasannya adalah karena berangkat dari prasangka terhadap seksualitas perempuan, terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Prasangka itu adalah kekerasan. Misalnya prasangka terhadap umat Islam di dunia internasional, setelah 911 ada prasangka terhadap umat Islam. Itu adalah kekerasan terhadap umat Islam. Jadi analogi dengan itu, prasangka terhadap tubuh dan seksualitas perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan. Itu satu hal. Tapi di lain pihak, bukti antropologis, bukti riset-riset, saya antropolo, saya pelaku riset, itu memperlihatkan ragam jenis praktek sunat perempuan yang menunjukkan memang ada tindakan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dari yang saya katakan di minggu lalu, mulai dari yang mengikis, menindik, mencungkil dengan menggunakan gunting kuku. Kan ada gunting kuku yang bagian lain untuk mencungkil kotorannya. Itu makanya itu. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan, kalau bahasa Sundanya hinis. Jadi, apa namanya ya, bambu itu kulit bambu, itu bahasa Sundanya hinis ya, saya lupa dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya. Atau bahkan di beberapa kebudayaan Indonesia Timur itu menggunakan ayam, ayam jantan di, apa namanya, mematuk jenitalia perempuan. Bagian dari jenitalia perempuan. Jadi, berangkat dari prasangka lalu dipraktekan ragam. Di Lombok misalnya, caranya adalah menggunakan, disini ada ya gambarnya saya, kalau misalnya sempat bisa kita lihat. Itu menggunakan cara yang gini misalnya. Jadi, ini penggambarannya. Jadi, jenitalia itu pakai uang benggol yang ada lubangnya. Yang ada lubang di tengahnya. Ditekan sedemikian rupa, bagian yang keluarnya, ini di klitoris itu, itu yang dipotong. Jadi, bayangkan kalau bayi itu masih kecil, ditekan sedemikian rupa, ya tentu saja bisa keambil semuanya. Keambil semuanya dan bisa kepotong semuanya. Karena kita nggak ada ukurannya. Ukurannya benggol ini, pada klitoris yang berbeda-beda, bisa berbeda juga ukurannya. Nah, itu adalah, itu sebabnya, kekerasan itu sebabnya, Komnas Perempuan melalui riset-risetnya dan sesuai dengan mandat mereka, memasukkan praktek sunat perempuan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kan kekerasan terhadap perempuan itu ada yang sifatnya simbolik, ada fisik, psikologis, kemudian ekonomi, gitu ya. Dan keempat-empatnya, untuk praktek sunat perempuan itu berlaku. Masuk semuanya. Masuk semuanya, gitu. Dan saya kira, kita sudah cukup sebetulnya melakukan riset tentang ragam praktek sunat perempuan dan bentuk atau bukti kekerasannya. Namun begitu, kita tentu saja, terutama dari sisi akademis, berkewajiban terus-menerus menyajikan riset untuk melakukan penyadaran. Jadi, bukan demi riset itu sendiri, tapi secara objektif, kita menggunakan riset untuk kampanye, untuk penyadaran bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, tidak bermanfaat, lebih banyak mudaratnya, sama sekali tidak ada kegunaannya secara medis, atau secara kecantikan, kalau katakanlah itu demi kecantikan, itu tidak terbukti. Saya kira itu cara melihat kekerasan itu. Dari yang simbolik sampai ke yang nyata, sunat perempuan secara antropologis terbukti memang sebagai sebuah praktek kekerasan terhadap perempuan. Kalau sejarahnya sendiri bagaimana? Oh iya, jadi gini, Prof. Martin Van Roinesen melakukan kajian yang sangat menarik saya kira, tentang bagaimana perpaduan atau bagaimana asimilasi pandangan keagamaan, ajaran keagamaan, sejak abad ke-19 ketika umat Islam sebelum Mekah menjadi bagian dari kerajaan Saudi. Jadi Mekah adalah kota metropolitan, tempat berpadunya berbagai kelompok agama, datang dari Afrika, datang dari Yemen, datang dari Gujarat, India, datang dari Asia, Tenggara, seperti kita, ke Mekah. Ada dugaan, dan itu perlu dilakukan kajian, pandangan tentang sunat perempuan itu datang atau didapat ketika umat Islam berang, apa namanya, mukim di Mekah, karena kan itu bisa berbulan-bulan kan, bulan di abad 19 atau abad sebelumnya. Dan mereka melihat itu sesuatu yang dipraktekan dari negara lain. Jadi kalau orang mengatakan, kan di Saudi Arabia tidak ada, berdasarkan mazhabnya itu tidak, mereka tidak mempraktekannya. Tetapi orang belajar di Mekah sebagai kota metropolitan di abad ke-19, tempat berpadunya berbagai aliran, tradisi, keyakinan yang mereka atau kita, umat Islam Indonesia, belajar ke negara lain. Itu satu teori. Teori yang lain, umat Islam di Indonesia sebelum masuk ke dalam tradisi umat Islam itu sendiri, itu sudah punya tradisi. Dan itu diambil dari tradisi Hindu, tradisi, saya tidak yakin kalau dari Buddha, Tapi kalau dari Hindu, itu kita bisa melihatnya di dalam artefak- artefak sejarah, bahwa itu sesuatu yang dilakukan untuk sekali lagi mengontrol seksualitas perempuan, atau berasumsi bahwa dengan cara itu bisa memberi kenikmatan kepada laki-laki. Nah, yang ketiga adalah ada studi yang menghubungkan tradisi Islam atau tradisi seperti sunat perempuan, itu datang dari Yemen, tidak dari Saudi Arabia, Yemen melalui Gujarat, makanya mirip kan tradisinya, ritualnya, dan lain sebagainya. Nah, atas apapun yang katakanlah anekdotal hasil kajian sejarah itu, kita perlu melakukan sejarah, melakukan riset. Dan kebetulan setelah saya riset ini, di tahun lalu, saya melakukan riset ini, satu dekade, 10 tahun dari upaya Indonesia untuk pencegahan sunat perempuan, saya sedang melakukan kajian lagi yang justru pertanyaannya persis. Dari mana sih ini datangnya, begitu katakan seperti itu. Mengapa misalnya dalam tradisi Muhammadiyah, maksudnya tradisi formal Muhammadiyah, kalau orangnya itu bisa berbeda-beda, tradisi formal Muhammadiyah atau persis itu tidak dipraktekan. Nah, saya akan melakukan kajian antropologis tentang itu, termasuk mendalami apa yang sudah lebih dulu, disampaikan oleh Pak Martin von Brunessen, tentang kemungkinan masuknya gagasan-gagasan tentang tradisi dari Mekah sebagai pusat perjumpaan dari berbagai kebudayaan di dunia. Itu, saya kira itu kalau dari sejarahnya. Jadi masih perlu diulik lagi ya. Ya, dan itu penting saya kira, untuk kita punya kepercayaan diri tentang, dari mana sih ini asal-usulnya, gitu. Agar kita juga ketika melakukan upaya, advokasi untuk katakanlah, menghilangkan praktek itu, kita tahu akar sejarahnya dari mana, dan kita tahu juga bagaimana caranya untuk melakukan advokasi itu setelah kita tahu akar sejarahnya. Oke, oke. Kalau dari, mungkin Ibu kan juga meneliti dari berbagai daerah dan lain macamnya. Sampai detik ini, Bu, sunat perempuan itu masih ada? Ada. Itu emang, apa ya, saya sendiri juga terkejut. Jadi gini, itu keuntungan jadi seorang researcher. Pada bulan November tahun 2022, ketika selesai Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Jeporo, yang salah satu, katakanlah, fatwanya, itu kan melarang praktek P2GP. Kami menggunakan istilah itu untuk membedakan dari, katakanlah, idiom yang bersifat keyakinan. Yaitu sunat tadi. Nah, P2GP itu, KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dilarang dalam bentuk fatwa karena mudarat yang ditimbulkan. itu tanggal 5 hari kemudian, saya sampai di rumah, saya mendapatkan undangan. Saya juga, saya kira ada di sini undangannya, yang saya dapat dari tetangga agak jauh, Nah, ini undangannya. Bayangkan, undangannya itu seperti undangan kawinan untuk sunat perempuan itu. Dan, ketika saya menghadirinya, itu, itu, 3 hari, 3 malam. Bayangkan, masih ada sunat yang dipraktekan di Indonesia. Oh, ini ya? Ya, itu. Dalam pesta, pesta besar, 3 hari, 3 malam. Jadi, dirayakan. 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 Dan, saya cukup mengerti ya, bagaimana itu dirayakan gitu. Karena, beli, meyakini bahwa itu adalah bagian dari penghormatan keluarga terhadap anak perempuannya. Tetapi, dengan cara meyakini, eh, menyakiti yang tidak ada manfaatnya. Kan, itu sesuatu yang menurut saya, apa ya, gelo gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Dan, dari sisi itu, saya merasa, waduh, kita masih harus melakukan kampen terus-menerus. Dan, dalam waktu yang bersamaan, kita harus mengupayakan advokasi. Agar pemerintah mengeluarkan kebijakan. Dan, tentu saja, pemerintah tidak akan begitu saja mengeluarkan kebijakan kalau tidak ada datanya. Dan, di sisi itulah kewajiban kita, sejak sebagai intelektual, sebagai akademisi, sebagai researcher, harus menyajikan data dengan perspektif, tentu saja, untuk memperlihatkan kepada publik, kepada orang tua, kepada bidan, kepada Pak Raji, menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang ada gunanya bagi anak perempuan. Menarik sekali, Ibu. Ternyata, Ibu juga pernah mendapatkan undangan surat perempuan, kemudian ternyata dirayakan juga. Sama, Tiga hari, tiga malam. Jadi, saya bolak balik ke situ, karena kebetulan sedang riset. Jadi, saya bawa fotografer saya, saya bawa kameramen saya, tiga hari, tiga malam, gitu. Bolak lagi, balik lagi ke situ. Dan pada waktu yang bersama, itu di Bogor ya, ada upacara sejenis di keluarga yang lain, meskipun lebih sederhana, gitu ya. Jadi, saya menghadirinya. Dan ketika saya tanya kepada Ma Parajinya di situ, di setiap RT atau RW mungkin ya, ada Paraji dan semuanya adalah punya keahlian yang diakui oleh masyarakatnya untuk melakukan sunat. tanpa ada pendidikan. Dan, tentu saja nggak ada gunanya pendidikan buat mereka, karena pada dasarnya, mereka juga berdasarkan common sense mereka sendiri, apa yang harus disunat, bagian mana yang harus disunat. Nyatannya, seperti yang tadi saya lihat, di Lombok itu caranya adalah dengan benggol. Di tempat lain, itu dengan patuk ayam. Di tempat lain, adalah dengan menggores pakai kunyit. di tempat yang berbeda, benar-benar dipotong. Nah, problem yang kedua, kalau kita bicara kekerasan, adalah karena ada perubahan perlakuan terhadap praktek sunat itu sendiri, yaitu proses medikalisasi. Jadi, mulainya adalah negara khawatir akan ada infeksi dan karena apa namanya, sesuatu yang katakanlah berdampak buruk kepada seperempuan karenanya, lalu ada peraturan menteri yang melarang, yang melarang petugas kesehatan dalam hal ini bidan atau suster perawat, apalagi dokter, untuk tidak melakukannya. nah, larangan itu diterima oleh kelompok lain dalam hal ini kelompok agama untuk melakukan apa ya, menyatakan oh, berarti boleh dilakukan jika tidak memunculkan sesuatu yang negatif misalnya, kayak gitu. Nah, saya kira model-model twist seperti itu, itu harus diatasi, harus diselesaikan lagi-lagi dengan riset yang bisa membantu untuk melakukan untuk agar pemerintah firm, percaya diri untuk melakukan pelarangan, advokasi atau pelarangan atau pencegahan karena dampak yang ditimbulkannya. saya kira cara melihatnya. Saya kira kalau muncul argumen tadi yang ibu sampaikan, oh, boleh dilakukan apabila tidak memunculkan dampak negatif bagi si perempuan, itu tidak masalah, itu malah jadi masalah ya, karena setelah ada larangan bahwa ini hanya boleh dilakukan oleh ahlinya misalnya, atau tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian, itu kan kemudian kenapa muncul medikalisasi, jadi boleh dong dilakukan agak asal dilakukan dengan mengikuti prosedur medis misalnya kayak gitu. Itu jadi seperti membolehkan gitu. Padahal rencana semula dari pemerintah adalah udah deh Departemen Kesehatan jangan ikut-ikutan tapi kemudian itu ditangkap oh kalau begitu boleh dong dilakukan oleh di luar Departemen Kesehatan. Lalu ketika Departemen Kesehatan ikut-ikut katakanlah untuk menghidari mudarat itu infeksi itu menjadi proses medikalisasi melakukannya asal sesuai dengan prosedur kesehatan. Itu kan sama-sama ngawur sebetulnya dua-duanya. Jadi salah paham. Ya betul atas regulasi seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur ketika peraturan pemerintah kemarin nomor 28 itu atau katakanlah ada larangan dan sifat larangannya itu mutlak tidak boleh sunat perempuan dan menurut saya itu membuat petugas kesehatan para bidan firm oh memang tidak boleh begitu sudah secara mutlak kalau dari sisi pendekatan hubungan kita sebagai warga dengan pemerintah ya begitu kan kalau sudah secara mutlak seperti itu jadi jelas tidak ada kesalahpahaman lagi atau pemahami masalah selat perempuan dan biasanya kan kemudian lari seperti diskusi minggu lalu lari ke soal pandangan keagamaan pandangan keagamaan kita tahu bahwa itu punya pilihan tapi ketika masuk ke dalam tradisi budaya seringkali itu karena dianggap mutlak pamali lakukan nah dalam situasi seperti itu yang harus kita lakukan adalah didik sampaikan informasi yang benar didik dan kita harus juga dapat meyakinkan masyarakat dengan melihat bagaimana keluarga muslim melakukannya saya sangat terpesona oleh misalnya keluarga Mbah Hashim Asyari di Jombang itu tidak mempraktekannya keluarga gustur tidak mempraktekannya gitu ya keluarga-keluarga muslim lainnya yang merupakan tokoh atau yang punya otoritas mereka tidak melakukannya nah kita harus ikut katakanlah cara-cara mereka mengapa tidak melakukannya apa argumentasinya dan itu penting bagi kita untuk menguatkan atau untuk advokasi atau untuk campaign kepada orang yang masih ragu-ragu atau masih meyakini bahwa itu adalah perintah agama oke kita harus menggunakan memanfaatkan otoritas mereka untuk bersama-sama dengan kita bahwa stop karena itu tidak ada manfaatnya lebih banyak mudaratnya bagi perempuan dan anak perempuan oke begitu secara mutlak udah ya bu oke berbicara tentang campaign dan upaya bu karena tadi ternyata ketika saya tanya sampai detik ini masih ada gak sih sunat perempuan ternyata masih ada nah campaign atau upaya yang sekiranya harus kita lakukan untuk penghapusan atau penjegahan sunat perempuan kira-kira apa itu pertanyaan pentingnya saya kira seperti juga dalam teori dakwah kita melihat segmennya oke tergantung kepada dengan siapa kita bicara yang saya lakukan tentu saja pertama-tama adalah saya beriset jadi saya melakukan research tetapi hasil dari research itu harus diolah dan dibahasakan sesuai dengan segmennya kepada awam akan beda cara atau penyajiannya atau cara menyampaikannya dengan akademisi dengan petugas kesehatan atau bahkan dengan katakanlah pemerintah gitu yang selalu ditanyai ini boleh atau tidak dilakukannya bagaimana cara melakukannya jadi advokasinya tergantung kepada dengan siapa kita bicara tapi yang pertama-tama harus dilakukan adalah berbasis research apakah research dengan sendirinya bisa memihak kepada kita yang katakanlah berkampanye untuk mencegah belum tentu karena kalau kita lihat kalian main di media beberapa bulan lalu ketika kita mulai dengan campaign intensif ini kalau kita cari di dalam google di social media itu lima terbanyak dari praktek sunat dari pembicaraan soal sunat perempuan di Indonesia itu yang menganjurkan tapi sekarang berubah dan itu penting itu menunjukkan ada perubahan di dalam sikap yang indikatornya adalah bagaimana penyajian dalam media dan itu sesuatu yang mengembirakan jadi upaya campaign itu tadi berbasis research dilakukan pada segmen yang berbeda dengan muatan yang berbeda dan kolaborasi itu menjadi sangat penting seperti kami yang punya informasi bisa bekerjasama dengan ade-ade teman-teman di Bincang Muslimah untuk memberikan penyadaran pemberitahuan kepada masyarakat mungkin ada yang tidak bersetuju dengan pandangan kami tidak apa-apa bisa Anda undang untuk bertemu dengan mereka yang terpenting adalah mari berdialog dengan tolok ukur yang jelas bagi kami tolok ukurnya ada lima jangan ada stereotipe yang menyebabkan orang melakukan tindakan berdasarkan prasangka yang kedua jangan menimbulkan kekerasan yang ketiga jangan berimpli apa ya memunculkan penilaian yang berbeda kepada lelaki dan perempuan yang disebabkan oleh prasangka itu sehingga perempuan dianggap lebih rendah perempuan dianggap tidak punya kemampuan untuk mengontrol seksualitasnya misalnya kayak gitu nah jangan ada tindakan diskriminatif terhadap perempuan berdasarkan prasangkanya itu nah indikator-indikator itu harus digunakan oleh para pihak ketika menyampaikan keputusannya antara mendukung atau menolak sunat perempuan jadi ketika MUI mengatakan bahwa ini mencederai norma keyakinan gunakan ini autolog ukur ini ini berangkat dari prasangka atau tidak ini memunculkan kekerasan atau tidak ini ada faidahnya atau tidak ini memunculkan diskriminasi tindakan yang membedakan perempuan dengan laki-laki didasarkan pada prasangka buruk sangka bahkan terhadap perempuan jika itu indikatornya menurut saya maka walaupun itu katakanlah sebagai sesuatu yang merupakan domainnya MUI harus ditimbang kembali karena manfaat beragama itu adalah beragama adalah atau tindakan sunat perempuan adalah sesuatu yang harus dinilai apa manfaatnya dan apa mudaratnya bagi siapa bagi si perempuan begitu saya melihatnya begitu jadi harus melihat tolak ukur tadi ya tolak ukur tadi ya betul biar biar konsisten juga ya betul gak ada pihak yang merasa dicederai atau juga yang dirugikan gitu ya jadi memang harus seimbang semuanya dan mungkin saya simpulkan bahwasannya sunat perempuan itu salah satu tindakan menyakiti perempuan tindakan kekerasan juga yang mana akan merugikan perempuan itu sendiri dan basisnya adalah prasangka ya basisnya adalah prasangka jadi harus diluruskan lagi mensa dan prasangkanya gitu ya oke baik ibu sebenarnya masih panjang lagi ya saya kira bisa mengundang para ahli yang lain yang sama-sama bicara tentang sunat perempuan iya betul dan sama yang tadi ibu bicarakan juga ada yang pihak setuju dan ada pihak yang gak setuju mungkin saja kita akan berbicara dengan pihak yang tidak setuju gitu tentang pelarangan itu ya betul tentang pelarangan sunat perempuan itu oke mungkin cukup sekian perbincangan kita pada episode kali ini ibu semoga bisa dilanjutkan lagi untuk episode-episode selanjutnya mungkin bukan cuma sunat perempuan yang akan kita bahas ya isinya bu bisa saja isu-isu lain yang lebih menarik dengan senang hati kebetulan saya nanti akhir bulan ini saya diundang ke Jombang oke untuk membicarakan tentang Islam Nusantara dari perspektif perempuan wow karena kita bijak muslimah jadi backgroundnya adalah muslimah itu cocok sekali oke mungkin terima kasih ibu Liz sudah berbagi terima kasih mengundang saya atas pengetahuan barunya juga sangat terbuka lagi Alhamdulillah semoga bermanfaat bagi kita semuanya ibu baik terima kasih sahabat bincang muslimah setelah menonton muslimah talk pada episode kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya saya Gina Farhana pamit undur diri saksikan episode muslimah talk selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati